Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Kang Soma pada siang hari ini Kang Soma akan bercerita bagaimana caranya kita menghapus video yang kena copyright atau memperbaiki video-video yang kena copyright pada channel kalian pada beberapa hari yang lalu Kang Soma kemarin dapat teguran hak cipta dari youtube sebenarnya video ini sudah banget lamanya sekali jadi belum tentu kalau video kita sekali upload tidak kena hak cipta dan itu tidak tidak hanya untuk satu kali waktu ini saja mungkin satu bulan dua bulan tiga bulan bahkan satu tahun bisa kena copyright copyright kalau video kita tidak asli untuk itu pentingnya untuk membuat video ori adalah supaya kita aman dari copyright kang soma juga sudah berpikir bahwa video kang soma ini sudah lolos dari copyright tapi sudah hampir satu tahun ini video kang soma itu dapat copyright dari youtube oke kita langsung kita cek ke channel saya kita klik kita kita ke channel saya pengolah video kita tunggu kita ke pengolah video dan kita nanti kita masuk terus kita masuk ke langsung seke helaman notifikasi hak cipta yang ada di bawah pengelola video kita klik notifikasi hak cipta nah ini banyak ya ini video-video yang sudah dihapus oleh youtube nah di ini lihat saja upload video saya itu tanggal 17 september 2015 jam 11 lebih 53 menit video lucu anak ngantuk ini sebenarnya saat dulu saya belum tahu namanya copy ini saya ngambil dari dari facebook teman saya ada video anak kecil sedang ngantuk saya ambil setelah saya ambil saya upload 2015 sampai 2019 berarti itu hampir 4 tahun tidak ada masalah tetapi kemarin saya dapat email katanya video ini mencakup konten hak cipta itulah teman-teman kalau kita kalau kita membuat video kita kalau mengabut video tidak tidak ori begitu jadinya walaupun 1 tahun 2 tahun 3 4 tahun kalau ada yang merasa mempunyai video itu pasti akan dilakukan ini yang kedua yaitu hak cipta saya upload 7 februari 2018 sekarang tanggal 4 Maret 2018 berarti hampir 1 tahun tidak ada masalah tidak ada komplain dari pemilik video atau atau musik ini adalah video ori saya saat saya mengambil tarik kreasi dari mahasiswa ya ori ori itu adalah video saya pribadi pakai kamera saya pribadi tetapi karena berlatar belakang atau back sound itu musik jadi saya dapat kena hak cipta kita klik mencakup kita cek mencakup konten berhak cipta ini lihat saja iklan mungkin muncul pada video Anda ada konten berhak cipta pada video Anda penggugat mengizinkan penggunaan kontennya dalam video youtube Anda namun iklan dapat muncul dalam video tersebut artinya kalian kalau menonton video ini pasti akan kelihatan iklannya tetapi iklan ini tidak masuk ke penghasilan saya tetapi masuk ke yang punya klaim hak cipta tadi kalau kalau kalian menyetujui tentang klaim ini bahwa kalian tidak mendapatkan 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 pendapatan dari video ini kalian diamkan saja itu tidak masalah ya disitu jika menyetujui tentuan ini Anda tidak melakukan apa-apa ya tidak apa-apa tetapi kalau bagi saya itu lebih baik saya hilangkan biar apa biar di notifikasi cipta saya itu bersih tidak ada yaitu caranya bagaimana kalau saya ya kalau dihapus videonya ya eman eman karena sudah punya view lebih baik kita kita ganti musiknya yang dapat diklaim tadi ini ada mulai dari 2 menit 19 ini penggugatnya PT Gemanada Pertiwi atas nama Gemanada Pertiwi dimonetasi oleh pemilik hak cipta kalau saya kalau ajukan penolakan dimasak saya memang itu memang benar-benar miliknya miliknya si penggugat lebih baik saya buang lagu ini kita buang lagu kita buang lagu atau mengganti diganti tidak apa-apa kalau saya lebih baik saya tambahkan atau ganti kita ganti saja yang penting kita bebas itu saja ya kita pilih saja tambahkan ke video satu saja tidak apa-apa musiknya ya tidak apa-apa kita lihat kita lihat kita lihat notifikasinya kita kembali ke notifikasinya nah masih ya karena karena masih pengeditan sedang berlangsung nanti kalau sudah berhasil diganti audionya nanti di sini klien hak ciptanya akan hilang sendiri nah gitu ya itu contohnya kita cek yang kedua ini yang video lucu-lucu anak ngantuk kita cek nah kalau ini di karena tidak ada lagu ya biasanya kita menghapus video kita kembali lagi ya yang tadi masih pengeditan sedang berlangsung kita tunggu dan saya sedikit bercerita ini video yang dihapus 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 ini adalah klaim tak cipta manual dari pemilik video jadi tidak ada bagi hasil bagi hasil ya langsung dihapus dan saya dapat strike strike di strike di akun saya Jadi kalau saya dalam waktu tiga bulan mendapatkan tiga strike ini langsung apa langsung eh channel saya ke banet ya jadi hati-hati kalau cuman konten hak cipta bagi hasil itu tidak apa-apa tidak masalah kalau kalian setuju untuk bagi hasil tetapi yang dikhawatirkan adalah video yang dihapus ini video yang dihapus itu tidak ada kata ampun jadi kalau kalian mendapatkan dalam waktu tiga bulan tiga bulan saja kalau kalian mendapatkan teguran hak cipta yang strike tadi ya yang tiga bulan kok dapat tiga ini kalian bisa cek di di channel ya nah disini lihat anda memiliki nul teguran hak cipta anda memiliki nul teguran perdoman komunitas jadi kalau status hak cipta kalian sampai tiga ini ada ada gambarnya ya gambar orang tersenyum ini kalau tiga kita langsung apa channel kamu akan dibanet jadi hati-hati kalau sudah dapat satu dalam waktu tiga bulan nanti hilang tetapi kalau dalam waktu tiga bulan kok sampai tiga ya channelmu yang hilang tetapi kalau dalam satu dalam tiga bulan kamu dapat satu hak cipta dan berakhir dalam tiga bulan itu nanti akan hilang otomatis teguran itu ya itu diperhatikan kita kembali tadi ke melola video ya Apakah sudah selesai mengeditnya atau belum kita ke notifikasi hak cipta masih masih ini masih 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 ya ya begitulah teman-teman Bagaimana cara kita menghapus video yang kena hak cipta kita edit feed musiknya kalau memang kita yang kena cipta itu musiknya ini kalau nanti sudah pengeditan sudah selesai nanti akan hilang apa hilang notifikasi hak cipta nya dan bisa kembali dipasang iklan lagi kalau pengeditan ini sudah selesai oke sebelum kalian tutup belum salam kita kita kecek lagi ya kita kecek ke notifikasi hak cipta lagi supaya apakah benarnya benar ya benar sudah hilang notifikasi hak ciptanya sudah hilang tadi ya jadi otomatis video tadi yang sudah saya ganti musiknya itu sudah bisa dimonetisasi lagi karena videonya sudah ori hilang dari klaim hak cipta karena musiknya sudah ganti ya itu untuk teman-teman yang mempunyai masalah hak cipta untuk musik bisa ganti seperti langkah saya itu kalau kalian kalau kalian ingin menggantinya atau menghabusnya dari notifikasi hak cipta kalau kalian kalau kalian setuju dengan pembagian tadi pendapatan masuk kalau yang kehak cipta didiamkan juga tidak apa-apa ya itu semua pilihan di tangan teman-teman semua selamat menikmati